Sangguan Ziruo, aku lawanmu. Phoenix memarahi. Dia berdiri di depan Chen Jiu dan ingin bertarung lagi. Chen Jiu, apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita? Orang sepertimu adalah aib bagi tanah suci kami. Sangguan Ziruo ingin menjadi pusat perhatian. Dia harus mengalahkan Chen Jiu untuk menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, dia memilih Chen Jiu sebagai targetnya. Chen Jiu tidak tahan dimarahi dan diprovokasi oleh pihak lain. Dia langsung berkata, Phoenix, sebaiknya kamu istirahat dulu. Karena sister sangguan ini ingin bertarung denganku, aku akan bertukar beberapa pukulan dengannya. Baiklah, Phoenix menatap Chen Jiu dan cemberut dengan tidak senang. Dia berdiri di samping dan berpikir, kamu tidak tahan dengan wanita cantik. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Siapa yang kau panggil kakak? Bagaimana bisa kau memanggilku kakak? Babi berdada besar, balas sangguan Ziruo. Dia merasa jijik dengan Chen Jiu. Apakah kamu sedang memarahiku? Chen Jiu mengerutkan kening. Dia memiliki kesan yang baik tentang sangguan Ziruo. Itulah sebabnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak keluar saat mendengar tantangannya. Lahir di bumi, sangguan Ziruo adalah wanita cantik klasik. Dia adalah wanita cantik kuno. Kecantikan seperti itu sangat menarik bagi pria Tionghoa tradisional. Cantik, dia benar-benar cantik. Chen Jiu harus mengakui bahwa dia sangat tertarik padanya. Apa? Kamu tidak suka dimarahi karena kamu jelek? Sangguan Ziruo melotot padanya. Meskipun dia marah, ada pesona yang unik dalam dirinya. Chen Jiu tidak tega memarahinya balik. Lupakan saja. Aku pria besar. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk menyamaimu. Bukankah kau ingin menantangku? Ayo. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan berdiri di depan sangguan Ziruo. Huff. Aku akan membelah perut besarmu. Sangguan Ziruo bertindak tanpa ragu-ragu. Dia memanggil pedang terbang dan menembakkannya ke arah Chen Jiu dengan suara mendesing. Ketajamannya terungkap, membawa serta kesan anggun, seperti anak panah ringan, melesatkan bintang-bintang dan menghantam bulan. Gadis kecil, jangan bersikap kejam di usia muda. Berhati-hatilah agar kamu tidak bisa menikah. Chen Jiu mengulurkan tangan dan meraih cahaya di tangannya. Itu adalah pedang terbang kecil. Itu bukan urusanmu. Mati saja. Sangguan Ziruo terkejut. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meremehkan Chen Jiu. Dengan wajah serius, dia mengeluarkan pedang terbang lainnya dan terus menembak. Pedang tidak punya mata. Saudari Ziruo, ini bukan sesuatu yang seharusnya kau mainkan. Chen Jiu berjalan santai di halaman, seolah-olah sedang bermain dengan anak kecil. Menghadapi serangan tajam sangguan Ziruo, dia dengan mudah menangkapnya dengan tangannya. Aku akan mengatakannya lagi. Aku bukan adikmu. Jangan bicara omong kosong, atau aku akan memotong lidahmu. Sangguan Ziruo berteriak dengan marah. Dia tiba-tiba memanggil tiga pedang terbang dan menyerang pada saat yang bersamaan. Oh, kamu terlalu kejam. Kakak Ziruo, jangan terlalu galak. Kalau tidak, bagaimana kalau kamu tidak bisa menikah? Chen Jiu berpura-pura terkejut. Kemudian, dia meraih tiga pedang terbang itu dengan tangan besarnya lagi. Dia juga meraih tiga pedang terbang itu secara bersamaan. Kau, apa hubungannya denganmu? Apakah aku boleh menikah atau tidak? Sangguan Ziruo begitu marah sehingga ia menyerang lagi dengan pedang terbangnya. Pedang itu membelah dunia, dan ketajamannya tak tertandingi. Kakak Ziruo, ku rasa Chen Jiu sudah menyukaimu. Kalau kau kalah hari ini, berhati-hatilah agar dia tidak menjadikanmu simpanannya. Li Yuan tertawa, wajahnya penuh kenakalan. Kakak Li Yuan, kau salah. Ku rasa kakak Ziruo sengaja berpura-pura lemah. Dia ingin menjadi simpanan Chen Jiu. Wang Fa membalas, mempermalukan sangguan Ziruo dengan lebih ganas untuk membalas dendam atas penghinaannya tadi. Orang ini sangat mesum. Apakah dia benar-benar akan membawa sangguan Ziruo pergi lagi? Di samping Wang Fa, Wan Mei juga sangat marah dan sangat tidak senang. Ah, dasar mesum. Sekalipun kau menyukaiku, itu tidak ada gunanya. Aku, sangguan Ziruo, lebih baik mati daripada menikahi babi berdada besar sepertimu. Mati saja, aku akan membunuhmu. Sangguan Ziruo begitu marah sehingga dia menjadi semakin marah. Dia menyerang Chen Jiu dengan gegabuh. Formasi pedang pelangi ilahi, membakar langit dan menghancurkan bumi. Swash! Swash! Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengalir dengan cahaya dan warna yang cemerlang. Mereka membentuk pelangi, yang melilit Chen Jiu lapis demi lapis. Dentang! Dentang! Di bawah pengaruh formasi pedang, Chen Jiu tidak dapat memegang pedang terbang di tangannya dan semuanya terbang keluar. Formasi pedang itu sangat luas, dan lapisan-lapisan pelangi saling tumpang tindih. Kelihatannya indah, tetapi penuh dengan niat membunuh. Dentang! Dentang percikan api terus muncul di tubuh Chen Jiu. Pedang-pedang terbang itu tak kenal ampun. Setiap saat, pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menggores tubuhnya. Jika itu orang lain, mereka akan berubah menjadi bubur berdarah. Saudari Ziruo, tenanglah. Aku tidak mengatakan ingin menikahimu. Chen Jiu tetap dalam formasi pedang dan tidak melawan. Sebaliknya, dia tampak sangat polos. Lihatlah wajahmu. Aku tahu kau tidak punya niat baik. Matilah, langit dan bumi akan terlahir kembali, dan pelangi akan memenuhi dunia. Sangguan Ziruo memarahi. Seluruh formasi pedang tiba-tiba dipenuhi dengan aura malapetaka yang kuat. Gemuruh! Aura ini tiba-tiba meledak, menghancurkan segalanya. Aura ini menghancurkan seluruh dunia formasi pedang. Setelah bunga-bunga mekar dan layu, dan semua makhluk hidup musnah, dunia baru perlahan-lahan terlahir kembali. Pelangi memenuhi langit dan bumi, membawa kesegaran dan alam, kedamaian dan ketenangan. Di mana Chen Jiu? Semua orang bingung karena Chen Jiu telah menghilang saat ini. Apakah dia benar-benar terbunuh? Semua orang menggelengkan kepala serentak. Mereka merasa bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Di dalam Nine Dragons Ring, Chen Jiu baru saja masuk dan langsung dihalangi oleh sebelas selir kekaisaran. Dia tidak bisa keluar tepat waktu untuk bertarung. Selir-selirku tercinta, ada apa dengan kalian? Aku masih ingin keluar dan bertarung. Tidak bisakah kau menghalangiku dengan wajah garang seperti itu? Chen Jiu berkata dengan wajah pahit. Dia tampak sangat bersalah. Chen Jiu, kamu suka berkelahi dengan wanita. Mulan mengeluh dengan getir. Ini salah paham. Bukannya aku menyukainya. Hanya saja semuanya sudah sampai pada titik ini. Apa yang bisa kulakukan jika mereka menegurku? Chen Jiu menjelaskan. Dia tiba-tiba mengerti. Kau tidak cemburu, kan? Mungkinkah Anda iri dengan ini? Kecemburuanmu tidak serendah itu, kan? Huff. Kau membuatnya terdengar bagus. Phoenix sudah keluar. Mengapa kau tidak membiarkan kami keluar dan bertarung untukmu? Apakah kultivasi kami tidak sebagus miliknya? Kian Siang Yi berkata dengan arogan. Dia sangat tidak puas. Uh, kau benar. Titik awalmu memang agak rendah. Sekarang kau baru saja memasuki alam semesta. Yang lebih penting adalah menstabilkan alammu. Sangguan Siruo ini jelas tidak mudah untuk bisa menjadi dewi. Chen Jiu segera menjelaskan dengan serius. Oh, jika memang begitu, kamu benar-benar khawatir tentang kami, bukan karena kamu menyukainya. King E tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan curiga. Tentu saja suamimu berani bersumpah. Chen Jiu berkata. Terlebih lagi, tangannya tidak lamban. Secara mengejutkan, tangannya menyentuh payudara, kaki, dan bibir kesebelas selir kekaisaran. Wajah kesebelas selir kekaisaran memerah. 1102 Chen Jiu, kalau kamu laki-laki, keluar saja. Apa gunanya bersembunyi? Apakah kamu tidak menginginkan Gunung Jiulian lagi? Teriak Sangguan Ziruo. Dia sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Di langit di atas Gunung Jiulian, Sangguan Ziruo tidak dapat menemukan Chen Jiu. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Chen Jiu sedang menggoda wanita lain. Jika dia tahu, dia pasti akan memanggilnya berandalan. Chen Jiu tidak akan lari, kan? Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Melihat Chen Jiu tidak muncul bahkan setelah Sangguan Ziruo berteriak memanggilnya untuk waktu yang lama, semua orang tidak dapat menahan perasaan bingung. Apakah dia sudah meninggal? Pada akhirnya, semua orang hanya bisa memikirkan hal ini. Chen Jiu, kalau kau tidak keluar, aku akan meratakan Gunung Jiulianmu dengan tanah. Sangguan Ziruo tidak tahan lagi dan mengancamnya dengan ganas. Hei, gadis kecil, jangan marah begitu. Mungkinkah wanitamu populer? Chen Jiu akhirnya muncul. Wajahnya penuh dengan kata-kata yang baik. Namun, wajah dan kata-katanya terdengar lebih seperti ejekan di telinga Sangguan Ziruo. Kau, kau tak tahu malu. Aku akan membunuhmu. Sangguan Ziruo menggertakkan giginya karena marah ketika momen memalukannya disebutkan. Dia membalas dengan keras, dunia pedang pelangi. Gemuruh, dunia berkaca warna-warni yang dipenuhi pelangi tiba-tiba menyelimuti Chen Jiu. Mengapa kamu terburu-buru sekali? Mungkinkah aku benar? Chen Jiu tidak menyesali perbuatannya. Dia terus menggoda Sangguan Ziruo. Dia mengerutkan bibirnya dan tampak ingin menyentuhnya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia baru saja bermain dengan dan menghibur selir kekaisaran ke-11 di cincin sembilan naga. Perasaan yang tertinggal di tangannya belum hilang. Dia ingin menyentuh wanita baru lagi. Sangguan Ziruo lemah. Meskipun dia pemarah, Chen Jiu sangat menyukai kecantikan klasiknya dan auranya yang murni dan suci. Itulah tipenya. Begitu wanita ini muncul, dia langsung memutuskan untuk menidurinya. Sekarang setelah dia berkuasa, dia tidak perlu lagi menghindari wanita yang disukainya. Karena dia menyukainya, dia akan mengejarnya. Mengapa dia harus menunggu beberapa tahun kemudian, saat wanita itu sudah menjadi istri orang lain, lalu mengeluh kepada langit dan bumi? Chen Jiu sekarang sangat berpikiran terbuka. Setelah datang ke dunia Qian Kun, poligami secara bertahap mengubah pemikiran tradisionalnya, membuatnya berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat normal, dan tidak perlu memiliki keraguan sama sekali. Tentu saja, Chen Jiu saat ini tidak tahu banyak tentang sangguan Ziruo. Dia hanya menyukainya, jadi dia bisa berbicara dengan arogan dan menggodanya dengan bebas. Dia tidak perlu merasakan beban psikologis apapun. Menyukainya adalah satu hal, tetapi apakah itu akan berkembang menjadi cinta pada akhirnya, Chen Jiu tidak dapat mengatakannya dengan pasti. Dia merasa bahwa dia perlahan-lahan akan memahami karakter wanita ini di masa depan. Selama dia bukan orang jahat, dia merasa bahwa dia dapat menerimanya. Kepercayaan diri yang kuat juga merupakan narsisme. Chen Jiu ingin mengejar sangguan Ziruo, tetapi apakah dia tidak meminta izinnya? Terlebih lagi, melihat pemandangan ini, sangguan Ziruo tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Oleh karena itu, jalan yang ditempuhnya tidak mudah. Bajingan, tebasan tujuh pelangi. Sangguan Ziruo tidak tahan lagi. Dia mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, bertekad untuk membunuh Chen Jiu terlebih dahulu. Swash, Swash, di dunia pedang pelangi, tujuh pedang surgawi seperti pelangi muncul. Setiap pedang memiliki warna yang berbeda, merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Setiap warna mewakili atribut yang berbeda. Ketujuh pedang ini hampir menutupi semua atribut langit dan bumi. Serangan mereka tajam, memotong langit dan membelah bumi, sangat ganas. Gadis kecil, kamu sangat cantik, kamu harus tinggal di rumah dan menunggu untuk menikah. Mengapa harus keluar untuk berkelahi dan membunuh? Chen Jiu menggoda dan tiba-tiba bergerak. Kehancuran. Gemuruh, di dunia cahaya hitam, penghancuran tiga pukulan genesis, itu benar-benar menghancurkan segalanya, dan langit dan bumi tidak ada. Tujuh pedang belum menyerang, tetapi mereka takut pada cahaya hitam ini, dan bahkan sedikit gemetar. Kau, tujuh pedang bersatu, kematian turun. Sangguan Zero terkejut, dan dia tidak peduli untuk mengutuk Chen Jiu. Dia dengan cepat meningkatkan kekuatan serangannya. Dentang, tujuh pedang itu bersatu menjadi satu dan menjadi pedang kematian. Seolah-olah dewa kematian yang sebenarnya telah datang ke dunia fana untuk memanen kehidupan, membuat orang-orang kehilangan keberanian dan tidak berani menghadapinya. Boom! Pedang kematian memotong bola cahaya yang merusak itu, tetapi bola cahaya hitam itu seperti air yang tergenang di neraka. Itu tidak menyebabkan riak sedikitpun. Pedang kematian yang kuat memotong bola cahaya itu, tetapi bola itu ditelan oleh bola cahaya itu. Apa? Sangguan Zero terkejut dan melangkah mundur. Dia tidak bisa menahan rasa takut terhadap keagungan Chen Jiu. Kakak Sangguan, apakah ini semua yang kamu punya? Kamu terlalu lemah. Chen Jiu tertawa dan berjalan menuju Sangguan Zero selangkah demi selangkah. Cahaya hitam juga melesat ke arahnya. Jangan terlalu sombong, aku akan membunuhmu sekarang juga. Sangguan Zero sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menggigit bibir merahnya dan berteriak, dan mutiara surgawi berwarna pelangi dikeluarkan olehnya. Mutiara Dewa Pelangi, bersihkan langit dan bersihkan bumi. Boom! Mutiara itu memancarkan cahaya berwarna pelangi, seperti matahari berwarna pelangi, dan menabrak cahaya penghancur Chen Jiu. Plop! 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 Cahaya hitam itu menggelinding seperti genangan air yang tergenang dan terstimulasi. Cahaya berwarna pelangi semakin banyak melesat keluar, dan cahaya hitam yang merusak itu hancur dalam sekejap mata. Mutiara yang bagus, penciptaan. Chen Jiu terkejut. Sekali lagi, dia menggunakan penciptaan dunia, membelah langit dan bumi, dan langsung menjadi penguasa langit dan bumi. Ledakan. Dengan suara, cahaya mutiara surgawi berwarna pelangi itu padam. Chen Jiu memegangnya di tangannya, dan dia sangat menyukainya. Kau, kembalikan mutiaraku. Hati sangguan Ziruo terasa sakit saat mutiara itu diambil. Dia menjatuhkan diri di depan Chen Jiu dan meraihnya dengan ganas. Tidak, siapapun yang memilikinya, itu milik siapapun. Chen Jiu mengangkat mutiara itu tinggi-tinggi dan mendorong sangguan Ziruo dengan tangannya yang lain. Dia tidak akan mengembalikannya padanya. Eh, apa ini? Jantungnya berdegup kencang. Tangan besar Chen Jiu tanpa sadar meremas mutiara itu beberapa kali. Perasaan halus itu membuatnya merasa seperti monyet di atas kuda, dan dia sangat menikmatinya. Ah, dasar orang jahat, beraninya kau memanfaatkanku. Sangguan Ziruo menjerit saat dadanya disentuh, dan itu membuat semua orang merasa sangat canggung. Awalnya, mereka berdua bertarung dengan sengit, dan tidak ada yang memperhatikan bagaimana mereka saling terjerat. Namun sekarang sangguan Ziruo berteriak, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka bahkan mulai membayangkan betapa Chen Jiu telah memanfaatkan sangguan Ziruo. Mesum, kau masih saja tidak berubah. Kau tidak tahu malu. Phoenix, Wan Mei, dan sebelah selir kekaisaran semuanya marah dan tidak puas dengan perilaku Chen Jiu. 1.103 Gadis kecil, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Kapan kamu melihatku memanfaatkanmu? Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu? Jangan menjebak orang baik, oke. Dengan begitu banyak pahlawan berkumpul di sini, Chen Jiu tidak ingin dicap sebagai orang mesum saat ini. Oleh karena itu, dia dengan sungguh-sungguh membela diri. Benarkah? Aku hanya tak sengaja mencubit payudaramu. Apakah Anda harus membuat keributan seperti itu? Lagipula, kalau kamu tidak menabrakku, bagaimana mungkin aku mencubitmu? Chen Jiu juga penuh dengan keluhan. Aku tidak bicara omong kosong. Baru saja, kau mencubit payudaraku dengan tangan ini. Yang tidak diduga Chen Jiu adalah sangguan Ziruo adalah gadis yang jujur dan baik. Dia mengungkap kejahatannya di tempat dan melakukannya dengan cara yang tertib. Kamu, Chen Jiu sangat marah hingga tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak mencubitmu dengan sengaja. Kamu menabrakku. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Lupakan saja, aku tidak akan berdebat denganmu. Kembalikan manik-manikku. Sangguan Ziruo ingin mendapatkan kembali manik-maniknya dan tidak melanjutkan masalah ini. Merupakan hal yang wajar bagi para kultifator untuk melakukan kontak fisik selama perkelahian. Tidak apa-apa kalau kau tidak melakukannya, tapi aku melakukannya. Chen Jiu marah lagi. Apa? Apakah kau mau memanfaatkan aku sebelum mengembalikan manik-manikku? Dasar mesum, kau bukan orang baik. Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa, tetapi sangguan Ziruo langsung membencinya. Dasar gadis nakal, aku salah menilaimu. Aku akan memberikanmu manik-manik itu. Jangan memfitnahku lagi. Chen Jiu sangat marah. Ia menatap tatapan mata sangguan Ziruo yang tidak mau memaafkan dan merasa sangat tidak puas. Ia merasa bahwa karakter wanita ini sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Ia tidak dapat menahan rasa sedikit kecewa padanya. Setelah memberikan manik-manik itu, Chen Jiu merasa lebih baik menyingkirkannya. Kalau tidak, jika dia terus mengganggunya, citra kepahlawanannya akan hancur. Huff, lebih tepatnya begitu. Tapi serigala perut besar, aku akan mengingatmu. Kau menyentuh payudaraku, kau bukan orang baik. Sangguan Ziruo melotot ke arah Chen Jiu, wajahnya dipenuhi kebencian. Jika kau tidak pergi, aku akan menyentuhmu lagi. Chen Jiu melotot ke arah sangguan Ziruo dan membuatnya takut. Sekarang suasana sudah tenang, dia menghela napas lega. Gadis ini sangat sulit dihadapi. Sebaiknya aku tidak mengganggunya lagi di masa mendatang. Chen Jiu tidak kekurangan wanita. Kau tidak ingin berkelahi dengan seorang wanita. Chen Jiu adalah seorang pria, kan? teriak sangguan Ziruo, menargetkan Dharma Raja lagi. Ahem, akhir-akhir ini kultifasiku sedikit bermasalah. Tidak baik bagiku untuk bertarung. Dharma Raja melotot canggung, sangat tidak puas dengan sangguan Ziruo. Huff, Raja Yuan Li Yuan, bagaimana denganmu? Jangan bilang kau juga punya masalah dengan kultifasimu. Sangguan Ziruo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Yuan lagi. Itu tidak benar. Chen Jiu dan aku adalah teman sekelas dari Akademi yang sama. Persahabatan di antara kita sangat penting. Tentu saja, aku tidak bisa bertindak gegabuh. Li Yuan menatap Chen Jiu dengan ramah, seolah-olah dia sangat mengenalnya. Dia tidak mau bertindak. Li Yuan benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Chen Jiu. Di depan begitu banyak orang, dia tidak ingin keluar dan mempermalukan dirinya sendiri. Kalian berdua pengecut. Kalian bukan laki-laki. Sangguan Ziruo berteriak tidak puas. Ku dengar Aula Hunyuan adalah Aula nomor satu di Institut Dewa Kiankun. Master Aula Li Wang, bisakah kau mengalahkan orang ini? Bahkan Putri Sangguan pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku tahu aku bukan tandingannya. Li Wang menolak dengan bijaksana. Bagaimana dengan Master Aula tertinggi? Jangan bilang kau tidak berani bertarung. Sangguan Ziruo mengalihkan pandangannya dan bertanya satu per satu. Badanku akhir-akhir ini sedang sakit, ucap Master Aula tertinggi dengan susah payah. Kemudian, para Kepala Aula Suan Huang dan Aula Keitian semuanya menemukan alasan untuk menolak saran Sangguan Ziruo. Sialan, Institut Dewa Kiankun penuh dengan orang-orang bodoh. Aku khawatir akan sulit bagimu untuk menjadi pemimpin Institut di masa depan. Sangguan Ziruo berteriak tidak puas. Dewan para Dewa, apakah ada pahlawan di Institut Ilahiyahmu yang bersedia membalaskan dendamku? Kau adalah putri dari Institut Ketuhanan Manusia. Kami tidak berani mencampuri urusan orang lain. Tak seorang pun dari Institut Ketuhanan para Dewa menanggapi. Sekelompok pengecut, Institut Dewa Org, cepat kirim ahli untuk menangkap orang ini. Sangguan Ziruo kembali melotot ke Institut Dewa Org. Ziruo, berhentilah main-main. Hardedef berkata dengan lembut. Dia juga tampak malu. Huff, tapi aku biarkan dia menyentuhku. Sangguan Ziruo tampak sangat patuh pada Hardedef. Dia cemberut karena tidak puas dan akhirnya berhenti mempersulit para pahlawan. Semuanya, jika tidak ada yang mau keluar dan bertarung denganku, maka silakan tinggalkan Gunung Sembilan Teratai. Chen Jiu sangat berterima kasih kepada Sangguan Ziruo. Dengan begitu, dia tidak perlu menanyai mereka satu per satu. Chen Jiu, kami akui bahwa kamu sangat kuat. Namun, kamu tidak bisa menghancurkan kuil besar sendirian. Kita semua adalah pahlawan tanah suci. Bagaimana menurutmu, semua orang tidak bisa tidak setuju dengan saran Wang Fa? Tidak, kau bahkan tidak bisa mengalahkanku. Kau ingin membagi kuil? Bermimpilah. Wajah Chen Jiu dingin saat dia menolak tanpa ampun. Aku akan mengatakannya lagi. Gunung Sembilan Teratai adalah wilayahku. Jika kamu tidak pergi dalam enam jam, jangan salahkan aku karena memulai pembantaian. Chen Jiu, kalian hanya beberapa orang. Apakah kalian benar-benar ingin memberontak dan menjadi musuh institut ilahi? Wang Fa berteriak lagi, wajahnya penuh dengan kesombongan. Beberapa orang. Lihat ini, Chen Jiu melambaikan tangannya dengan santai. Ki Iblis melonjak di Gunung Sembilan Teratai dan banyak penguasa Iblis muncul. Setidaknya ada beberapa ratus ribu dari mereka. Ini, kekuatan ini cukup untuk mengancam institut ilahi. Jika mereka membuat Chen Jiu marah, maka pertumpahan darah tidak akan terhindarkan. Huff, Iblis memang banyak, tapi mereka kekurangan ahli. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Hardedef sangat tidak rela. Begitukah? Anda ingin ahli? Saya punya banyak. Chen Jiu melambaikan tangannya lagi dan langit pun berubah. Ratusan prajurit Ki Ankun yang mengenakan baju sirah ilahi tengah menunggu pertempuran. Prajurit armor ilahi ini semuanya adalah ahli super dari institut ilahi. Sekali mereka menyerang, itu sudah cukup untuk menghancurkan institut ilahi. Kis, para petinggi institut ilahi tidak berani mengatakan apapun. Mereka saling memandang dan diam-diam mencapai kesepakatan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Chen Jiu, kamu kuat. Namun, kami tidak takut. Gunung Sembilan Teratai adalah wilayahmu dan kami tidak akan menyerbunya secara paksa. Namun, Gunung Sembilan Teratai adalah kekayaan semua orang. Jika saatnya tiba, kami berhak untuk memperjuangkannya. Seribu seratus empat. Semuanya, aku tidak akan mengusir kalian. Chen Jiu menangkupkan kedua tangannya dengan nada meremehkan. Dia tahu bahwa dia telah meraih kemenangan awal. Kamu, ayo pergi. Aliansi keempat biara telah kembali tanpa hasil apapun. Menghadapi kekuatan Chen Jiu, mereka semua telah mundur dari Gunung Sembilan Teratai. Pada akhirnya, Chen Jiu muncul sebagai bintang yang paling cemerlang. Ketenarannya telah mencapai puncak tanah suci. Huff, Dasar mesum berdada besar, tunggu saja dan lihat. Sangguan Ziruo melotot penuh kebencian ke arah Chen Jiu sebelum pergi dengan enggan. Bos, kita menang. Kita benar-benar memaksa empat akademi dewa mundur. Sungguh prestasi luar biasa apa yang telah kita capai. Melihat empat akademi dewa mundur, enam pahlawan darah naga begitu gembira hingga tubuh mereka gemetar. Mereka sangat gembira. Jangan terlalu cepat senang. Mereka hanya mundur sementara. Begitu kuil digali, mereka pasti akan kembali. Saat itulah pertempuran sesungguhnya akan dimulai. Chen Jiu menjelaskan. Ia melihat sekeliling dan melihat bahwa pasukan dari keempat biara telah mendirikan kemah di sekitar gunung sembilan teratai. Ini, Bos, kalau begitu, kenapa kita tidak membunuh mereka sekarang? Tanya Luobo. Orang-orang ini tidak akan bertindak kecuali mereka melihat seekor kelinci. Sebenarnya, itu tidak salah. Kita bahkan belum melihat kuilnya. Jika kita habis-habisan membunuh mereka, itu tidak akan ada gunanya. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Ia sangat puas dengan hasil mereka saat ini. Lebih jauh lagi, menunda seperti ini hanya akan mendatangkan keuntungan bagi Dragon Blood Legion. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya delapan tetua alam semesta. Teruslah berkultivasi dan tunggu perintah selanjutnya. Saat Chen Jiu memberi perintah, dia terbang turun dari kehampaan. Di dalam gua, Phoenix datang menemui Chen Jiu. Dia langsung bertanya dengan kepahitan yang tersembunyi, apakah kamu jatuh cinta lagi pada sangguan Siruo? Oh, dia cantik, tapi aku tidak tertarik padanya. Jelas Chen Jiu. Dia berkata jujur. Awalnya, dia tertarik, tapi sekarang tidak. Benarkah? Phoenix mengungkapkan keraguannya. Jika kau tidak tertarik padanya, lalu mengapa kau menyentuh dadanya? Itu karena dia menabraku. Aku hanya mencubitnya beberapa kali secara naluria. Gadis ini terlalu mudah marah. Aku tidak tahan jika dia marah. Chen Jiu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Oh, dan jika kau tidak tahan dengan seorang wanita, tidak pernahkah kau berpikir untuk mengajarinya? Usul Phoenix. Aku tidak punya minat seperti itu. Mendengar penjelasan Chen Jiu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Phoenix, apakah kamu ingin aku membawanya? Tidak, tentu saja tidak. Aku baru saja melihat Wan Mei. Phoenix menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah topik pembicaraan. Iya, aku juga melihatnya. Dia tampak bersemangat. Chen Jiu mengangguk sebagai jawaban. Suamiku, ini kesempatan yang bagus. Apakah dia tidak menganggapmu seorang pria? Kau pikir kau bukan laki-laki. Aku sudah membersihkan namamu untukmu. Selama kau mengujinya dengannya dan mendapatkan persetujuannya, kau bisa menerimanya kembali sebagai istrimu. Autum Kul TXT Download. Saran Phoenix dengan tidak sabar. Phoenix, Mengapa kamu begitu cemas? Situasi antara aku dan Akademi sangat tegang. Beberapa pasukan mungkin akan bertempur kapan saja. Pada saat kritis ini, ku rasa tidak tepat bagiku untuk menemuinya, kan? Chen Jiu tidak bisa menahan perasaan gelisah. Suamiku, aku tahu kau bukan orang biasa. Kau pasti punya cara untuk menemuinya secara diam-diam, kan? Phoenix berusaha menyenangkannya. Tentu saja, ia tidak akan membocorkan rahasia kecilnya. Saat ini, ini tidak pantas. Phoenix, kemarilah, biarkan aku memelukmu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan memeluk Phoenix dalam pelukannya. Suamiku, apa yang kau lakukan? Apakah belum puas menyentuh putri sangguan tadi? Phoenix tahu bahwa kebutuhan pria ini sangat kuat. Akan aneh jika dia tidak ingin melakukan itu saat dekat dengan seorang wanita. Phoenix, kamu melakukannya dengan sangat baik tadi. Aku memutuskan untuk memberimu hadiah. Chen Jiu berkata dengan murah hati, hadiah apa yang kamu inginkan? Katakan saja padaku. Suamiku, aku lapar. Beri aku makan, iya, Phoenix melirik Chen Jiu dengan menggoda dan bekerja sama dengannya. Hal ini membuatnya semakin tertarik dan nyaman. Baiklah, tentu saja. Di bawah pujian Chen Jiu, Phoenix tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dewi yang tadi begitu sombong kini bersedia tunduk pada pria ini. Dia menelan benda besarnya tanpa rasa malu. Tidak banyak raguan di antara suami dan istri, tetapi temperamen mulia Phoenix sangat menyentuh hati Chen Jiu. Setelah beberapa saat, Chen Jiu benar-benar terbebas. Phoenix mengerucutkan bibirnya dengan puas dan menerimanya dengan senang. Phoenix, suamimu akan menjagamu dengan baik. Kemudian, Chen Jiu dan Phoenix benar-benar terjerat bersama. Mereka merasakan cinta satu sama lain. Mereka mabuk dan tidak bisa melepaskan diri. Setelah bercinta dengan nyaman, langit sudah sangat gelap. Saat ini, Phoenix tidak tahan lagi. Dia tertidur sambil mengerang pelan. Chen Jiu tidak tahan lagi memanjakan Phoenix. Dia membaringkannya di tempat tidur dan membiarkannya beristirahat. Matanya menatap kekejauhan. Dia tidak berhubungan seks dengan Wan Mei selama beberapa hari. Melihat betapa dekatnya dia dengan Dharma Raja, dia benar-benar khawatir. Sebaiknya aku pergi dan melihatnya. Chen Jiu menyembunyikannya dari Phoenix karena dia tidak ingin hubungan mereka diketahui publik terlalu cepat. Dia masih harus menculik pengantin wanita di masa mendatang. Di dalam cincin sembilan naga, Chen Jiu dapat bertukar tempat secara diam-diam. Bahkan para dewa mungkin tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, ia sangat lega dan berjalan menuju perkemahan para dewa. Saat malam semakin larut, lampu-lampu di tenda-tenda para dewa yang tak terhitung jumlahnya perlahan padam. Hanya satu tenda yang masih menyala. Letaknya sangat dekat dengan pusat. Tenda itu bergoyang karena angin. Melalui celah itu, samar-samar terlihat seorang wanita cantik di dalamnya. Dia mendesah sendirian dalam kesedihan dan menderita sakitnya cinta. Hei, Chen Jiu, haruskah aku pergi menemuimu atau tidak? Situasinya sekarang kacau sekali. Kalau aku pergi menemuimu dan ada yang tahu, bagaimana aku bisa menjelaskannya dengan jelas? Wan Mei tampak bimbang. Dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Aku seharusnya tidak pergi menemuimu, tetapi dalam hatiku, aku sangat merindukan kebaikanmu. Jika aku benar-benar muncul di hadapanmu, apakah kau akan memperlakukanku sebagai seorang pelacur? Wan Mei merenung. Hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku seorang wanita. Bagaimana aku bisa mengambil inisiatif? Wan Mei akhirnya tidak sanggup melakukannya. Hei, tapi malam ini panjang. Aku sangat merindukanmu sampai-sampai aku sakit. Aku benar-benar tidak bisa tidur. Wan Mei baru saja berbaring. Dia langsung duduk tanpa daya. Begitu dia menutup matanya, kepalanya penuh dengan Chen Ji-u. 1105. Chen Ji-u, kenapa kamu di sini? Wan Mei malu-malu dan senang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Chen Ji-u dengan penuh kasih sayang. Ku dengar ada seseorang di sini yang sedang sakit cinta dan sedang birahi sendirian, jadi aku datang untuk melihat apakah ada yang butuh dihibur. Chen Ji-u langsung berkata sambil tersenyum menggoda. Chen Ji-u, jangan bicara omong kosong. Aku tidak sedang birahi. Wan Mei menyalahkan dan menolak mengakuinya. Oh, kalau begitu, aku pergi dulu. Chen Ji-u langsung berpura-pura pergi. Berhenti. Wan Mei gelisah. Dia segera meraih Chen Ji-u dan mengguncangnya. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Di mana kau ingin meninggalkanku? Chen Ji-u terus bertanya. Chen Ji-u, wajah Wan Mei tiba-tiba memerah dan dia tidak bisa menjawab. Kau tidak ingin meninggalkanku di sini? Chen Ji-u tersenyum dan meraih tangan Wan Mei yang bagaikan batu giok, lalu meletakkannya di benda besarnya, menggodanya hingga tak terkendali. Uh, jangan lakukan ini. Wan Mei merasakan sensasi geli dan sangat menikmatinya. Kalau begitu aku pergi, Chen Ji-u hendak pergi lagi. Jangan, suamiku, aku tidak ingin meninggalkanmu di sini. Wan Mei sangat malu, tetapi dia hanya bisa bekerja sama dengan pria ini dan berharap untuk mendapatkan cinta sejatinya. Kenapa kamu tidak mau meninggalkanku? Biarkan aku melihatnya. Oke. Chen Ji-u melanjutkan. Suamiku, di sini banyak sekali orangnya. Wan Mei sedikit malu. Kita ada di dalam tenda. Apa yang kamu takutkan? Chen Ji-u menghiburnya. Oke, oke. Meskipun Wan Mei sedikit malu, dia perlahan berlutut di samping perut Chen Ji-u. Melihat benda besar di depannya, dia bertanya dengan malu-malu, Suamiku, mengapa perutmu begitu besar? Huh, ini semua gara-gara teknik pengumpulan ilahi. Chen Ji-u mendesah tak berdaya dan menjelaskan. Akhirnya, dia bertanya, apakah kamu tidak menyukaiku? Tidak, suami sehari, suami seumur hidup. Apa kau tidak tahu isi hati Mei-er? Saat Wan Mei berbicara, dia tak dapat menahan diri untuk membuka bibir cerinya dengan lembut dan melayani Chen Ji-u. Oh, Mei-er, kamu sangat cantik. Chen Ji-u menatap wajah ajaib Wan Mei dan merasakan perasaan indah yang dibawa kelembutannya kepadanya. Dia begitu bahagia hingga tidak dapat menemukan utara. Mei-er, kau adalah putri dewa. Sekarang pasukan akan bertempur, kau malah tunduk pada celana komandan musuh. Pemimpin macam apa ini? Teriakan tiba-tiba itu membuat Wan Mei gemetar. Ketika dia tahu bahwa Chen Ji-u yang menegurnya, dia memutar matanya ke arahnya dengan kepahitan yang tersembunyi. Wah, kamu telah memanfaatkanku dan kamu masih berpura-pura patuh. Mei-er, kamu adalah putri dewa. Bagaimana kamu bisa melakukan hal yang kotor dan tidak tahu malu seperti itu? Apakah kamu punya rasa malu? Chen Ji-u semakin bersemangat dan dia menjadi semakin tidak tahu malu. Suamiku, jika kamu terus mempermalukanku seperti ini, aku tidak akan datang. Setelah beberapa lama, Wan Mei akhirnya tidak tahan lagi. Bagaimana dia bisa melayaninya dengan baik jika dia begitu takut? Baiklah, baiklah, saya minta maaf. Suami saya hanya senang dan bangga pada dirinya sendiri. Itu saja. Chen Ji-u buru-buru meminta maaf. Bukannya dia tidak menyukai Wan Mei, tetapi dia terlalu sombong menjadi seorang pria dan memiliki putri dewa di tubuhnya. Sederhananya, Chen Ji-u memiliki selera yang buruk saat ini. Namun, ini juga merupakan pikiran yang tidak dapat dihindarinya sebagai pecundang di kehidupan sebelumnya. Itu bisa dimengerti. Setelah itu, demi menjaga perasaan Wan Mei, Chen Ji-u tidak mengatakan hal-hal yang akan membuatnya malu lagi. Namun, tidak mengatakan hal-hal itu bukan berarti dia tidak memikirkannya dalam hatinya. Melihat penampilan cantik Wan Mei dan memikirkan statusnya yang mulia, kesediaannya untuk melayani mukanya dan adegan di mana orang besarnya dengan sembrono menganyayanya, Chen Ji-u merasa sedikit lebih baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan dirinya. Setelah menerimanya dengan senang hati, Wan Mei tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan malu-malu, Suamiku, apakah kamu masih menginginkannya? Aku menginginkanmu, Chen Ji-u dengan cemas menarik Wan Mei dan menghiburnya dengan sangat gembira. Eh, suamiku, jangan lakukan itu di sini. Kalau aku tidak bisa menahan diri untuk berteriak, orang lain akan mendengarnya. Wan Mei sangat malu. Benar-benar, tidak bisakah kamu menahannya? Aku percaya padamu. Wajah Chen Ji-u menampakkan senyum yang tak terlihat. Dia menyingkirkan rahasia kecil Wan Mei dan mendapatkannya begitu saja. Oh, suamiku, jangan lakukan ini. Aku tidak akan sanggup menghadapi orang lain. Wan Mei sangat gugup. Kamu masuk dengan mudah. Meyer, aku khawatir kamu tidak akan bisa menghadapi orang lain untuk waktu yang lama. Chen Ji-u terus menggodanya. Suamiku, kamu nakal sekali. Aku hanya memikirkanmu, kata Wan Mei genit. Wajahnya lembut dan cantik. Haha, kalau begitu, suamiku harus memperlakukanmu dengan baik. Kemudian, Chen Ji-u mengabaikan keberatan malu-malu Wan Mei dan dengan ganas memanjakan Wan Mei di tenda perkemahan musuh. Sebagai putri ilahi dari Institut Ilahi, dia dipermalukan dengan kejam oleh seorang pria di kam militer. Tubuh dan pikiran Wan Mei menjadi lemas. Dia merasakan rasa malu yang tak terlukiskan. Wan Mei ingin berteriak, tetapi dia tidak berani. Dia menahannya dan menikmati keindahan fantasi ini. Dia perlahan-lahan menjadi mabuk dan melupakan segalanya. Ah, setelah beberapa saat, Wan Mei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara lirih. Dia langsung tersadar. Dia sangat malu sehingga tidak dapat menunjukkan wajahnya. Tubuhnya yang seputih salju menjadi semakin menawan. Bajingan, Chen Ji-u, ini semua salahmu. Bagaimana aku bisa menghadapi orang lain di masa depan? Wan Mei sangat malu hingga ia mulai menangis. Ia tidak sanggup menanggung akibatnya. Pasukan hendak bertempur, tetapi putri dewa dari Institut Dewa, yang semurni es dan semurni giok, menemani pria lain dalam kekacauan ini. Jika orang lain tahu tentang ini, bagaimana Wan Mei bisa terus tinggal di Institut Dewa? Baiklah, aku hanya menggodamu. Jangan gugup. Aku sudah menyiapkan formasi besar di sini. Jangan bicara tentang berteriak. Bahkan jika kamu menghancurkan tempat ini, tidak akan ada yang tahu. Chen Ji-u tahu bahwa dia sudah keterlaluan dan buru-buru meminta maaf. Apa? Kau? Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kau membuatku ingin mati. Wan Mei akhirnya menghela nafas lega. Dia melotot ke arah Chen Ji-u dan mengeluh. Jika aku memberitahumu lebih awal, apakah kamu akan bertahan selama ini? Pasti rasanya senang sekali bisa tiba-tiba meledak, kan? Kata Chen Ji-u sambil tersenyum. Kau jahat sekali. Aku tidak akan datang lagi. Wan Mei memikirkan perasaannya sendiri. Ia tidak pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Ia sangat malu karena tidak bisa menghadapi siapapun. Baiklah, jangan marah. Mari kita bersenang-senang. Chen Ji-u terus menggoda Wan Mei. Saat langit mulai cerah, dia akhirnya pergi setelah Wan Mei memohon belas kasihan. Chen Ji-u, Wan Mei menarik Chen Ji-u dengan enggan. Dia tidak ingin meninggalkannya. Namun, Chen Ji-u berjanji akan datang dan menemuinya saat dia bebas. Baru saat itulah dia membiarkannya pergi dengan puas. 1106. Matahari terbit di pagi hari, mengusir kegelapan dan perlahan membawa cahaya ke negeri dewa. Di sebelah utara Gunung Ji-ulian, di tengah hutan lebat, tenda-tenda didirikan. Setidaknya ada ratusan ribu tentara yang ditempatkan di sana, membuat binatang buas di sekitarnya ketakutan dan membuat mereka gelisah. Di kam Institut Dewa Manusia, ada yang sangat elegan dan mewah. Pagi-pagi sekali, ada kutukan dan kutukan yang datang dari dalam. Sialan, dasar gendut, beraninya kau menyentuhku dengan perut besarmu. Kamu harus dicincang sampai berkeping-keping. Seorang wanita yang sangat cantik dengan aura klasik, tetapi wajahnya garang. Dia mengumpat dengan kata-kata kasar yang tidak sesuai dengan statusnya. Itu benar-benar merusak kesenangan. Sangguan Ziruo adalah seorang wanita cantik. Ia mengenakan gaun biru, yang membuatnya tampak anggun dan seperti peri. Pakaian klasiknya bahkan lebih menonjol dan unik. Inilah alasan sebenarnya mengapa Chen Jiu jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Sayangnya, sangguan Ziruo tampaknya memiliki temperamen yang sangat sulit diatur dan eksentrik. Dia tidak mudah bergaul, jadi Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak memutuskan untuk menyerah padanya. Kecantikan luar seorang wanita adalah satu hal, tetapi yang paling penting adalah bahwa ia harus cantik secara mental. Dasar wanita mesum berdada besar yang hina, kebenar-benar datang ke dalam mimpiku untuk menodaiku. Tubuh suci putri ini belum pernah disentuh oleh seorang pria sebelumnya. Dasar bajingan terkutuk, aku pasti akan membunuhmu. Sangguan Ziruo terus-menerus mengumpat. Ternyata Chen Jiu telah membangunkannya dari mimpi buruk tadi pagi. Tidak heran dia begitu marah. Meskipun itu adalah jiwa dewa, mimpi itu sangat misterius. Itu adalah semacam pikiran yang mengembara tak teratur. Bahkan dewa tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Sayang sekali, tapi serigala perut besar itu tampaknya sangat kuat. Aku khawatir akan sangat sulit untuk membunuhnya. Sangguan Ziruo mendesah tak berdaya. Meski kecewa, dia memutar matanya dan wajahnya langsung berseri-seri. Dia berkata, Ya, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku bisa menggambar lingkaran untuk mengutuknya. Ya, itulah yang akan aku lakukan. Sangguan Ziruo langsung gembira. Ia duduk di depan meja kecil di ruangan itu, mengeluarkan pulpen dan kertas, memutar matanya dan berpikir. Ia menggambar Chen Jiu, tetapi perutnya lebih besar dari Chen Jiu. Haha, aku, aku akan melingkarimu dalam lingkaran. Lingkaran ini akan kukutuk agar kau tidak bisa mengurus dirimu sendiri. Lingkaran ini akan kukutuk agar kau tersambar petir saat kau keluar. Teriak Sangguan Ziruo dengan gembira. Sosok Chen Jiu sepenuhnya dikelilingi oleh lingkaran. Seolah-olah ia menjalani kehidupan yang penuh fantasi. Akhirnya, Sangguan Ziruo menatap lukisan itu dan memarahinya dengan arogan. Huh, babi perut besar, mari kita lihat apakah kamu masih berani muncul dalam mimpiku. Sangguan Ziruo kemudian meniru nada bicara Chen Jiu dan memohon belas kasihan dengan menyedihkan. Aku tidak akan, aku tidak akan. Yang mulia, aku hanyalah babi hutan yang tidak beradab. Mohon maafkan aku dan biarkan aku pergi. Seekor babi harus memiliki kesadaran seperti babi. Chen Jiu, jika kamu bertemu denganku di masa depan, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku, mengerti. Sangguan Ziruo berkata dan bertindak sendiri. Setelah beberapa saat, dia begitu bersemangat hingga kehilangan arah. Seolah-olah dia benar-benar membuat Chen Jiu takut. Dia sangat senang. Gadis ini, kalau boleh dibilang, kau sedang menghilangkan kekhawatiranmu. Tapi terus terang saja, kau benar-benar gila dan gila. Chen Jiu memandang Sangguan Ziruo dengan merendahkan, menggelengkan kepalanya, dan mendesah. Setelah keluar dari tempat Wan Mei, Chen Jiu tidak dapat menahan keinginannya untuk datang dan melihat Sangguan Ziruo. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang membuat jantungnya berdebar. Namun, dia tidak menyangka akan menghadapi pemandangan seperti itu, yang membuatnya pusing. Dia memutuskan untuk menjauh darinya karena dia tidak tahan dengan situasi seperti itu. Huff, babi perut besar, dasar mesum perut besar. Kau ingin menodai tubuh bangsawan putri ini? Kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu dicermin? Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan pangeran tampanku? Sangguan Ziruo terus memarahinya. Wajahnya memerah seolah-olah dia tersentuh. Pangeran John tampan dan tinggi. Dia sangat menarik, tapi kakak senior sangat perhatian dan pengertian kepadaku. Aku tidak tega meninggalkannya. Apa? Kali ini giliran Chen Jiu yang terkejut, dia tidak menyangka gadis gila dan tidak punya selera ini ternyata suka mendua. Hiss, kemudian, Sangguan Ziruo tersipu dan mulai menggambar di selembar kertas baru. Salah satunya adalah John yang sangat tampan, dan yang lainnya tidak setampan dia, tetapi citra seorang kakak laki-laki juga tidak buruk. Apa yang harus saya lakukan? Sepertinya saya menyukai kedua pria itu. Bagaimana saya harus memilih? Aku tidak mungkin menikahi mereka berdua, kan? Sambil memegang dua lembar kertas itu, Sangguan Ziruo tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Gadis kecil, kamu sangat ambisius. Kamu ingin menikahi dua pria. Chen Jiu menatapnya, terdiam. Benarkah? Kenapa hanya laki-laki saja yang boleh menikahi banyak perempuan, tapi kami para perempuan tidak boleh menikahi dua laki-laki sekaligus? Jika aku menikahi mereka berdua, aku akan mendapatkan perhatian dari kakak senior dan ketampanan John. Seberapa bahagiannya aku nanti? Sangguan Ziruo cemberut lagi, tidak puas. Ini benar-benar sulit. John di sebelah kiri dan kakak senior di sebelah kanan. Betapa baiknya jika mereka bisa bersama. Sambil memegang selembar kertas di tangan kirinya dan selembar lagi di tangan kanannya, Sangguan Ziruo tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke bagian tengah, di mana Chen Jiu yang berdada besar sedang dikutuk. Apa? Sialan? Dasar babi berdada besar. Jangan keluar dan membuatku jijik. Oke. Keluar dari sini. Pada saat ini, di saat-saat dia sedang dilanda cinta, melihat Chen Jiu membuatnya marah. Sangguan Ziruo menggulungnya menjadi bola kertas bekas dan membuangnya ke samping. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Chen Jiu memutar matanya dalam kegelapan. Dia sangat tidak puas dengan apa yang telah dilihatnya. Huh, bagaimana aku harus memilih? Ini sangat sulit. Aku tidak ingin meninggalkan kalian berdua. Sangguan Ziruo menatap kedua lembar kertas itu dengan linglung, benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Gadis Sialan, kamu sedang jatuh cinta, dan kamu masih punya muka untuk memanggilku orang mesum. Aku rasa kaulah yang benar-benar mesum sekarang. Chen Jiu menatap dengan marah ke arah tatapan Sangguan Ziruo yang penuh cinta dan sangat tidak senang. Dia merasa bahwa mereka berdua tidak setampan dirinya. Baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Karena aku tidak bisa memutuskan, aku akan menyerahkannya pada Tuhan. Tiba-tiba, wajah Sangguan Ziruo dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menemukan ide baru. Haha, aku memang pintar. John, kakak senior, jangan salahkan aku. Ini adalah pilihan Tuhan untukku. Jika aku meninggalkanmu, kau harus menerimanya. Sambil tertawa, Sangguan Ziruo menggulung kedua lembar kertas itu menjadi bola dan berdoa dalam hati. Tuhan, tolong pilihkan suami yang paling cocok untukku. 1107 Haha, ternyata kamu. Ya Tuhan, aku ingin melihat ria seperti apa yang telah kamu pilih untukku. Setelah melempar bola kertas, Sangguan Ziruo meraih bola kertas di sebelahnya dan berkata dengan penuh harap, apakah itu pangeran John yang tampan atau kakak senior yang penuh perhatian. Cepat buka dan lihat. Dalam keadaan mabuknya, Sangguan Ziruo tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka bola kertas di tangannya dengan hati-hati. Setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba menjadi marah. Ah, dasar mesum, kenapa kau di sini? Aku tidak mengajakmu bermain, kenapa kau di sini? Wajah Sangguan Ziruo pucat karena marah. Dia mengumpat keras pada potret Chen Jiu. Dasar babi bodoh, tidakkah kau tahu seperti apa rupamu? Beraninya kau menikah denganku. Kau hanya seekor kodok yang bernafsu pada daging angsa. Kau akan mati dengan mengerikan. Gadis kecil gila ini, kaulah yang menangkapku. Kenapa kau begitu marah padaku? Chen Jiu diam-diam mengungkapkan ketidakberdayaannya. Dimarahi seperti ini dan tidak bisa membalas membuatnya sangat tidak senang. Melihat ekspresi Sangguan Ziruo yang panik, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah rencana. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran untuk membalasnya karena telah mengutuknya. Huff, minggirlah. Aku ingin memilih seorang suami, itu bukan urusanmu. Akhirnya, dia dengan marah menggulung Chen Jiu menjadi bola dan melemparkannya ke samping. Dia memejamkan mata dan berkata dalam hati kepada Tuhan, Tuhan di atas, permainan ini tidak masuk hitungan. Ayo main lagi. Sangguan Ziruo menemukan dua bola kertas itu lagi dan melemparkannya dengan penuh harap. Dengan bantuan gravitasi, dua bola kertas itu perlahan mendarat di depannya. Haha, sekarang kamu tidak bisa membuat masalah untukku, kan? Menatap bola-bola kertas di sebelahnya dengan bangga, Sangguan Ziruo tak dapat menahan diri untuk memilih satu dari dua bola kertas itu secara acak. Siapakah orangnya? Sambil menantikannya lagi, Sangguan Ziruo perlahan membuka bola kertas itu. Namun, setelah membukanya, dia benar-benar tercengang. Ah, ada hantu. Dasar gendut, dasar mesum berdada besar, jangan menakut-nakuti aku, oke? Aku hanya mengutukmu, aku tidak membunuhmu. Lagi pula, aku bahkan membiarkanmu menyentuhku. Jangan terlalu menakutkan, oke? Sangguan Ziruo begitu takut hingga jantungnya berdebar kencang. Ia tidak percaya hal seperti itu. Anehnya, Sangguan Ziruo telah membuang kertas Chen Jiu, tetapi sekarang kertas itu ada di tangannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Karena takut akan hal yang tidak diketahui, Sangguan Ziruo tidak berani memarahi Chen Jiu lagi. Sebaliknya, dia membuka dua bola kertas lainnya untuk memastikan. Itu memang John dan kakak laki-laki itu. Aneh, ini terlalu aneh. Ayo kita lakukan lagi. Bagaimanapun juga, Sangguan Ziruo adalah dewa Kiankun. Dia tidak bisa mempercayai mantra pemakan langit. Dengan tangan gemetar, Sangguan Ziruo meremas Chen Jiu menjadi bola kertas dan menekannya di bawah meja. Sedangkan dua lainnya, dia melemparkannya ke udara lagi. Itu kamu. Kali ini, Sangguan Ziruo tidak menunggu bola-bola kertas itu jatuh ke tanah. Dia langsung mengambil satu dari udara dan melihat ke bawah ke meja. Melihat bahwa bola-bola itu tidak bergerak, dia merasa lega dan tersenyum. Chen Jiu, mari kita lihat bagaimana kamu bisa membuat masalah sekarang. Sangguan Ziruo dengan bangga membuka gulungan kertas itu. Namun, saat itu, rambutnya berdiri tegak dan wajahnya pucat. Dia hampir mati ketakutan di tempat. Hantu, hantu, benar-benar ada hantu. Bibir tipis Sangguan Ziruo bergetar. Ia ketakutan setengah mati. Haha, gadis kecil, sekarang kau tahu betapa hebatnya aku. Chen Jiu menatap wajah Sangguan Ziruo yang ketakutan dan tertawa dengan sangat kejam. Tentu saja, dia tidak bisa melakukan kemampuan misterius seperti itu. Namun, sekarang setelah dia memiliki banyak kelebihan, mudah saja baginya untuk meminta seekor naga raksasa menggoda seorang gadis kecil. Sialan, sialan, aku tidak yakin. Aku akan mencabik-cabikmu. Setelah beberapa saat merasa takut, Sangguan Ziruo kembali mengamuk. Kali ini, ia langsung merobek kertas Chen Jiu hingga berkeping-keping. Melihat dua bola kertas lainnya, ia berkata, lagi. Wosh, sekali lagi, mereka terlempar ke udara. Sangguan Ziruo dengan santai mengambil satu dan membukanya dengan hati-hati. Setelah melihat lebih dekat, dia sangat takut sehingga dia duduk. Ini tidak mungkin. Yang menakutkan adalah meskipun kertas Chen Jiu telah robek, bola kertas di depan Sangguan Ziruo tiba-tiba berubah menjadi Chen Jiu lagi. Hal aneh semacam ini terjadi di depan Dewa Alam Semesta tanpa gerakan apapun. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Chen Jiu, apakah kamu mempermainkanku? Sangguan Ziruo melihat sekeliling, tetapi tidak ada jejak apapun yang terjadi. Setelah terengah-engah beberapa saat, kekeras kepalaan Sangguan Ziruo kembali. Dia langsung merobek kertas di tangannya dan mengambil yang terakhir. Dia berkata dengan marah, aku tidak percaya itu semua milikmu. Setelah membuka kertas itu sedikit, perutnya yang besar dan lingkaran yang digambar Sangguan Ziruo sendiri terlihat sama persis. Sekali lagi, dia merasa lemah di sekujur tubuhnya dan jantungnya bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Sangguan Ziruo kosong dan kosong. Dia benar-benar takut saat ini. Huff, gadis kecil, mari kita lihat apakah kamu masih akan mengutuk orang lain di belakang mereka di masa depan. Ini adalah balasanmu. Chen Jiu tahu bahwa dia sudah cukup bermain, jadi dia tidak bertindak terlalu jauh. Sebaliknya, dia diam-diam pergi. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah Tuhan menghendaki aku menikahi babi berdada besar itu? Tapi dia jelek, tua, dan bejat. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan John dan kakak seniorku? Untungnya, Chen Jiu tidak mendengar desahan terakhir Sangguan Ziruo. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menahan diri dan menjelaskan situasinya dengan jelas. Sekarang, Chen Jiu tidak menginginkan gadis kecil seperti Sangguan Ziruo lagi. Setelah kembali ke Gunung Julian, Chen Jiu terus bertanggung jawab atas situasi secara keseluruhan. Saat senggang, ia akan menemani selir kekaisaran ke-11 dan Phoenix. Hari-harinya sangat nyaman. Tentu saja, saat sudah larut malam, dia tentu akan pergi ke tempat Wan Mei untuk bertemu. Setelah bertemu dengan Wan Mei, jika suasana hati Chen Jiu sedang baik, dia akan pergi menemui Sangguan Ziruo. Dia mendapati bahwa Sangguan Ziruo akhirnya bersikap baik. Sangguan Ziruo yang jujur sangat menarik, sehingga Chen Jiu sedikit tergoda lagi. Namun, dia menahan diri pada akhirnya. Dia tahu bahwa putri kecil ini adalah pembuat onar dan tidak boleh terpancing. Gemuruh, suatu pagi tujuh hari kemudian, ketika Chen Jiu sedang mengagumi kecantikan klasik Sangguan Ziruo, getaran hebat tiba-tiba membangunkan semua orang. Cahaya kemasan bersinar terang dan berwarna-warni. Dari sini, terpancar kekuatan ilahi yang besar. Aura yang mendalam, agung, perubahan, dan kuno seperti itu mengguncang seluruh tanah suci. 1108. Gemuruh, sembilan puncak teratai besar dari gunung sembilan teratai bergerak sendiri, dan cahaya kemasan suci melesat ke langit. Cahaya itu berwarna-warni, luas, dan mistis. Di bawah tatapan semua orang, aura yang kuat itu semakin dekat dan dekat. Aura itu muncul dari tanah dan membentang ratusan mil. Sebuah kuil suci, agung, dan kuno perlahan-lahan terlihat, muncul dalam pelukan gunung sembilan teratai. Ya Tuhan, ini benar-benar aulas samping para dewa. Pasti ada banyak harta karun dewa di dalamnya. Setelah melihat kuil itu dengan jelas, mata semua orang memerah karena cemas. Mereka tidak sabar untuk segera masuk dan mencari harta karun itu. Paviliun Langit dan Bumi, papan nama besar didirikan dengan ketat, dan istana yang tidak rusak sedikit pun menunjukkan bahwa tempat ini sudah lengkap. Semuanya, paviliun langit dan bumi telah dipesan oleh Gunung Sembilan Teratai. Jika kalian ingin masuk, kalian harus terlebih dahulu mendapatkan izinku. Jika tidak, jangan salahkan aku, Chen Jiu, karena bersikap kejam. Bahkan jika darah mengalir seperti sungai hari ini, aku akan melindungi harta bendaku. Chen Jiu muncul di langit, berdiri di atas kuil sambil berteriak. Chen Jiu, kuil itu adalah harta benda yang telah hilang sejak saman dahulu. Itu adalah berkah bagi kita semua. Bagaimana mungkin kau mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Wang Fa langsung berteriak. Benar sekali, Chen Jiu. Meskipun tanah suci sangat luas, itu tetap saja wilayah dari empat institut suci. Sekarang kami telah memberimu tempat untuk berbagi harta, kau seharusnya merasa puas. Li Yuan juga memperlihatkan ekspresi yang kejam. Bocah kecil, kami tidak bertengkar denganmu beberapa hari yang lalu. Jangan berpikir bahwa tidak ada seorangpun dari empat institut ilahi yang dapat menghentikanmu. Beberapa barang antik tua sangat tidak puas. Chen Jiu, jika kau menghentikan kami hari ini, kami akan membunuhmu. Banyak sekali siswa yang menatap tajam ke arah Chen Jiu dengan niat membunuh. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Demi kuil, ayo kita bertarung. Chen Jiu tidak membuang-buang kata lagi dan segera memanggil gerbang iblis. Raungan, dengan kekuatan Chen Jiu saat ini, dia dapat memanggil 350 ribu penguasa iblis sekaligus. Kekuatan mereka cukup untuk membunuh lebih dari setengah juta siswa dari berbagai lembaga. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu untuk menangkap para bandit. Teman-teman, mari kita tangkap anak ini bersama-sama agar kita dapat menikmati harta karun suci. Salah satu tetua berteriak, seketika, keempat halaman bekerja sama, dan total sepuluh tetua turun di sekitar Chen Jiu. Apakah kamu bersikap tidak masuk akal? Baiklah, aku akan membunuh sesuka hatiku hari ini. Chen Jiu menatap tajam ke sepuluh lelaki tua itu. Dia segera melambaikan tangannya dan melepaskan semua kekuatannya. Dua belas selir kekaisaran dan lebih dari sembilan ribu pasukan darah naga. Di antara mereka, ada beberapa ratus ahli alam semesta. Selain armor dewa keberuntungan yang sakral, melawan kesulitan bukanlah masalah. Dasar anak durhaka, apakah benar-benar ingin melakukan pembantaian di tanah suciku? Matilah. Kesepuluh tetua itu murka. Kemudian, mereka semua melancarkan serangan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, merenggut nyawanya dan memutus karmanya. Raja neraka akan menganugerahkan kematian kepadamu. Orang tua pertama itu melepaskan auran neraka, seolah-olah dia adalah Raja neraka sendiri, yang mengumumkan hukuman mati bagi semua manusia. Pedang sejati sembilan yang tetua lainnya menyerang dengan pedang raksasa yang menyala-nyala, menghancurkan segalanya. Hancurkan kosmos, tetua ketiga melepaskan kipertempuran kekacauan utama, menghancurkan semua kehidupan. Surga. Raja neraka yang hidup, dewa sejati sembilan yang, dewa pembalikan surga. Kesepuluh dari mereka adalah tetua terkenal dari Institut Ilahi. Mereka biasanya tidak muncul, tetapi sekarang mereka bekerja sama untuk menghadapi Chen Jiu. Apakah mereka tidak punya rasa malu? Wan Mei, yang berada di belakang, tampak tidak puas di wajahnya saat dia menyaksikan pertempuran meletus dan berubah menjadi membara. Kehancuran penciptaan, Chen Jiu melepaskan serangan penghancur terbesarnya dalam menghadapi serangan gabungan dari sepuluh orang. Boom, bola cahaya hitam itu menelan semua serangan. Bola itu menyerap sepenuhnya serangan sepuluh orang tua itu. Cahaya hitam itu melonjak dan benar-benar menghilang. Dragon Blood Legion, dengarkan perintahku. Hari ini, tidak seorang pun diizinkan masuk ke Istana Suci, atau aku akan membunuh mereka semua. Perintah Chen Jiu yang mendominasi membuat pasukan bergemuruh. Jutaan siswa dari berbagai pengadilan semuanya ketakutan. Apa yang perlu ditakutkan dari sepuluh ribu orang? Bunuh. Bunuh bajingan-bajingan ini. Harta karun Istana Suci yang tak ternilai harganya akan menjadi milik siapapun yang merebutnya. Kesepuluh Tetua juga memberi perintah. Pertempuran besar langsung meletus. Serang, memikirkan harta tak ternilai di depan mereka, mata semua orang memerah. Bagaimana mereka bisa peduli dengan para iblis ini? Mereka semua menyingsingkan lengan baju dan menyerang ke arah gunung Sembilan Tratai tanpa mempedulikan nyawa mereka. Gemuruh. Dua pasukan perkasa itu saling bertabrakan. Ratusan teriakan terdengar, dan langit dipenuhi kabut darah. Angin busuk dan hujan darah. Dari kejauhan, pasukan iblis hitam berada di tengah. Mereka hitam seperti tinta, dan di sekeliling mereka ada empat aliran air berwarna berbeda. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan sementara. Ah, kakiku, aku. Seorang kultifator manusia tanpa sengaja terjepit ke depan. Sebelum dia sempat membunuh para iblis, kakinya langsung patah. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, kepalanya dilahap abis oleh para iblis. Tidak, aku tidak ingin mati, aku masih belum menikah, tidak. Ceritan memilukan lainnya terdengar. Jiwa seorang pemuda tampan meninggalkan tubuhnya. Dia ingin melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tetapi dengan hembusan hidung iblis, jiwanya dicernas sepenuhnya, dan jiwanya hancur total. Ah, jangan bunuh aku. Aku bersedia menjadi budakmu. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau? Ampuni aku, seorang siswi rela menyerahkan segalanya demi hidup. Namun, para iblis itu tidak kenal ampun. Dengan satu telapak tangan, mereka mencabut jantungnya dan mencabik-cabik tubuhnya. Aku masih perawan. Jangan bunuh aku. Aku tidak mau mati. Aku belum menjadi wanita. Seorang siswi lainnya memohon ampun. Kedua kakinya dirobek oleh setan. Raungan, pasukan manusia menderita banyak korban, begitu pula para penguasa iblis. Namun, nyawa mereka tidak layak disebut. Bahkan jika salah satu dari mereka tewas, gerbang iblis akan segera mengisi kekosongan. Oleh karena itu, kedua belah pihak tampaknya berimbang. Bahkan, jika ini terus berlanjut, pasukan iblis miscaya akan memiliki keuntungan besar. Sialan, kalau kita tidak menyingkirkan bajingan ini, negeri suci akan kacau balau. Sepuluh tetua itu geram. Jangan menahan diri lagi. Ayo kita bunuh dia. Bagus. Kitab Yama Langit dan Bumi. Pedang Dewa Sembilan Yang. Perisai Perang Surgawi. Kitab Suci Raja Konfusianisme. Mutiara Berlian. Sepuluh tetua menyerang lagi. Kali ini, mereka semua mengeluarkan senjata dewa mereka. Senjata-senjata suci ini ada di level berapa? Mereka sangat kuat. Chen Jiu juga merasakan keistimewaan dari sepuluh senjata itu. Dia mengerutkan kening dan menjadi sangat berhati-hati. Chen Jiu, Dasar Anak Yang Tidak Berbakti. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa keempat akademi dewa tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Biarku beritahu, ini adalah senjata ilahi sejati dari alam semesta. Senjata ini memiliki efek ajaib yang mampu menembus alam semesta. Jika kau bisa mati di bawah senjata ini, kau bisa mati dengan tenang. Sepuluh tetua itu menegur dengan arogan. Mereka semua mengira Chen Jiu akan hancur. Begitukah? Penciptaan. Chen Jiu tidak yakin. Dia menggunakan teknik penciptaannya dan berubah menjadi penguasa alam semesta. Seribu seratus sembilan. Gemuruh. Langit dan bumi hancur dan segalanya berhenti ada. Asal langit dan bumi Chen Jiu hancur total oleh sepuluh artefak. Dia telah jatuh dari seorang penguasa menjadi penjahat kiamat. Sepuluh artefak mendekati Chen Jiu, dan hidupnya dalam bahaya. Penciptaan kebenaran. Chen Jiu tidak yakin. Dia menggunakan penciptaan kebenaran lagi, dan dunia yang hancur dengan cepat pulih. Sepuluh ribu dao beresonansi, membantunya melawan sepuluh artefak. Tak ada gunanya, sampah. Sepuluh tetua meraung, dan sepuluh artefak bergerak bersama. Sekali lagi, mereka memotong dunia Chen Jiu dan memaksanya mundur beberapa langkah. Mati. Kesepuluh lelaki tua itu tidak lengah. Bersama-sama, mereka mengaktifkan artefak universal mereka dan menghantamkannya dengan kejam ke arah Chen Jiu. Serangan destruktif ini dapat menghancurkan surga dan alam semesta. Begitu mengenai, ia dapat dengan mudah menghancurkan tanah suci. Kuali Naga Jiu-shu, melahap langit dan bumi. Jantung Chen Jiu berdebar kencang. Dia segera memanggil Kuali Naga Jiu-shu, dan dengan bunyi dentang, semua sepuluh artefak tersedot ke dalamnya. Apa? Beraninya kau mengambil artefak universal kami? Kau sedang mencari kematian. Sepuluh tetua sangat marah. Mereka mengaktifkan artefak ilahi mereka, tetapi Kuali Naga masih menekan mereka. Mereka tidak bisa melarikan diri. Bocah? Aku tidak percaya kau memiliki kekuatan spiritual lebih dari kami semua. Keluarlah. Sepuluh tetua merasa cemas, dan bersumpah untuk mengeluarkan artefak ilahi mereka. Namun, mereka telah meremehkan kekuatan Chen Jiu. Tidak peduli bagaimana mereka mengaktifkan artefak ilahi mereka, mereka tidak dapat menandingi kekuatan Chen Jiu. Huff! Mati! Chen Jiu mengabaikan Kuali Naga dan mengambil kesempatan untuk menyerang salah satu tetua dengan pukulan yang merusak. Apa? Berani sekali kau! Orang tua itu meraum dan membalas dengan tinju yang mengerikan dan mengerikan. Namun, dia jelas meremehkan kekuatan Chen Jiu. Dengan suara ledakan, tinju orang tua itu hancur, dan orang tua itu terlempar hanya dengan satu pukulan. Bocah ini punya kekuatan tak terbatas. Jangan melawannya secara langsung. Gunakan formasi ilahi sembilan surga untuk menyegelnya. Sembilan orang tua yang tersisa bereaksi cepat. Masing-masing dari mereka membentuk formasi dewa yang menjebak Chen Jiu berlapis-lapis seperti jaring laba-laba. Huff! Bermain-main dengan susunan jimat di hadapanku? Bukankah ini sama saja dengan pamer di hadapan Master Guan? Merusak! Chen Jiu meninju dan membuka telapak tangannya. Apapun formasi susunan atau segel rahasianya, itu seperti selembar kertas di depannya. Mustahil untuk menolaknya. Kekuatan iblis? Cepatlah mempersembahkan kurban ke surga, pinjam kekuatan para dewa untuk menekan. Sepuluh tetua bergerak lagi, darah mewarnai langit biru, memanggil kekuatan para dewa. Meskipun para tetua dari Institut Ilahi Manusia dan Institut Ilahi Bisman tidak percaya pada para dewa, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mengeluarkan potensi mereka, dan kecakapan tempur mereka meningkat lebih dari dua kali lipat. Penciptaan, penciptaan, penghancuran. Chen Jiu sama sekali tidak takut. Dia menyerbu ke tengah-tengah sepuluh tetua dan menggunakan tiga bentuk kejadian untuk menghadapi mereka. Yang mengejutkan, sepuluh tetua itu babak belur dan terpental dengan luka-luka. Meskipun dia berada di atas angin, kesepuluh tetua itu masih orang-orang tua yang telah menguasai dekrit hidup dan mati. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, pertempuran Chen Jiu dengan mereka menemui jalan buntu, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Sialan! Beraninya kau menghalangi Sakyamuni ku. Pergilah ke neraka. Sakyamuni, yang sedang bertarung di bawah, mengutuk saat melihat Chen Jiu ditahan. Teknik langit dan bumi miliknya yang kuat memusnahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti pisau tajam yang menusuk dalam-dalam ke jantung gunung Ninelotus. Jaraknya kurang dari 100 meter dari kuil. Panglima perang membaca seluruh teks. Hentikan, sampah. Pada saat itu, Chen Lan, Mulan, dan Kian Siangyi tiba-tiba berdiri di depan Dharma Raja. Mereka sangat tidak senang. Eh, bagaimana mungkin kalian bertiga peri berpihak pada si penjahat? Cepatlah menyerah padaku, Sang Dharma Raja, dan aku akan membawa kalian menikmati kekayaan dan kejayaan. Sang Dharma Raja menatap lurus ke arah mereka dan mencoba membujuk mereka. Kau sedang mencari kematian. Ketiga wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyerang. Salah satunya adalah Tarian Phoenix Sembilan Surga, yang lainnya adalah langit yang memusnahkan bumi, dan yang terakhir memegang emas batangan besar dan menghantamkannya ke arah Dharma Raja. Boom! Dharma Raja dengan cepat membela diri, tetapi dia kecewa karena dipaksa mundur oleh ketiga wanita itu. Hal ini membuatnya marah. Aku tidak bisa mengalahkan Chen Jiu, tetapi apakah menurutmu aku tidak bisa mengalahkan kalian bertiga? Jika Dharma Raja marah, dunia akan damai. Gemuruh! Dharma Raja dan ketiga wanita itu bertarung dengan sengit. Mereka dipaksa keluar dari gunung sedikit demi sedikit, dan itu sangat menyedihkan. Haha, perbendaharaan ilahi, aku datang. Di sisi lain, Li Yuan telah membunuh jalannya menuju dinding daging iblis. Tepat saat dia hendak memasuki kuil, kemunculan Phoenix membuatnya sangat tidak senang. Li Yuan, sebaiknya kau berhenti. Ini bukan tempat untukmu. Phoenix berdiri kokoh di depan Li Yuan dengan ekspresi dingin. Phoenix, kau wanita bodoh. Apakah kau akan menghianati institut ilahi dengan iblis ini? Dia membunuh tanpa berkedip. Cepat atau lambat, kau akan mati dengan mengerikan. Aku sarankankan kau untuk meninggalkan kegelapan dan mencari cahaya, lalu ikuti aku ke kuil untuk mencari harta karun. Selama kita mendapatkan warisan di dalam, tanah suci akan menjadi milik kita di masa depan. Di saat putus asa, Li Yuan tak kuasa menahan godaan untuk merayunya dengan kata-kata manisnya. Aku bisa memberimu apapun yang bisa diberikan Chen Jiu. Cepatlah dan ikuti aku. Huff, suami sehari, suami seumur hidup. Tidak ada salahnya aku berjuang demi suamiku. Phoenix menegurnya dengan dingin dan tiba-tiba menyerang. Langkah seperti bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Apa, dasar jalang? Raung, kaulah yang meminta itu. Jangan libatkan aku, oke. Kau adalah putri dari Institut Ilahi, tetapi kau malah tunduk pada pria yang tidak kompeten. Aku malu berada di halaman yang sama denganmu. Saat Li Yuan menanggapi, dia juga marah. Baiklah, biarkan aku memberimu pelajaran yang bagus hari ini dan memberitahumu betapa hebatnya aku, Li Yuan. Gemuruh, Li Yuan dan Phoenix terkunci dalam pertempuran sengit lagi, dan tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang lebih unggul dalam waktu singkat. Raung, siapa yang berani menghentikanku? Pangeran John. Mati, mati. John bertubuh tinggi dan kuat, dan ia menyerang lurus ke depan, membunuh jejak darah saat ia mendekati kuil. Zhao Lianer, Chen Hanswe, dan Mudan berdiri di depan John, dan mereka tampak tegas dan pantang menyerah. Berhenti di sana, orang besar yang konyol. Oh, dari mana gadis kecil ini berasal? Dia begitu cantik sehingga aku benar-benar tidak tega menyerangnya. John tercengang, dan dia berkata tanpa malu-malu, cepatlah menyerah. Lebih baik kau menjadi pembantuku di masa depan. Tinju siang dan malam. Gemuruh. John menyerang dengan tegas, dan dia membagi siang dan malam yang ekstrim untuk mengganggu Yin dan Yang. Bersihkan langit dan bumi. Zhao Lian, R. menyerang. Sosoknya yang murni seperti Guanyin. Dengan lambayan tangannya, langit dan bumi menjadi cerah, dan semua kekacauan kembali normal. Apa? Tinju surga. John terkejut, dan dia meninju lagi. Hukuman surgawi bergulir, dan kekuatan ilahi tidak dapat diprediksi. Dunia es dan salju, Chen Hanswe berteriak, dan udara yang sangat dingin keluar dari telapak tangannya, membekukan waktu dan ruang. Bahkan telapak tangan John pun membeku, dan gerakannya pun lamban. Tinju bumi besar, Hardedef tidak yakin. Dia melancarkan serangkaian pukulan, tetapi Zhao Lian, R. dan Chen Hanswe menangkisnya bersama-sama. Mereka dengan mudah melenyapkan kekuatannya dan membuatnya marah. Dia tidak bisa menerima ini. Tinju perdamaian. Pada akhirnya, John mengeluarkan tinju pamungkasnya dan menyatakan perdamaian. Ia bersumpah untuk menangkap ketiga gadis itu. 1110. Haha, kalian semua milikku. Hardedef tertawa bangga. Tepat saat dia mengira akan menangkap gadis-gadis itu, Mu dan bergerak. Bunga karma, melahaplah. Mu dan berteriak. Padang bunga-bunga aneh bermekaran, penuh vitalitas. Mereka melahap semua aura kedamaian dan tidak terpengaruh. Bunga aneh macam apa ini? Pedang dewa. Hardedef terkejut. Ia mengambil pedang dewa dan menebasnya berulang kali, menghancurkan ladang bunga. Zirah es, beku. Chen Hanswe berteriak, dan baju zirah dewa muncul dari tubuhnya, memancarkan aura dingin yang melesat ke arah pedang dewa satu. Cahaya suci pedang dewa juga dibekukan, dan kekuatannya sangat berkurang. Sucikan langit dan bumi, hukum karma, pada saat ini, ditambah dengan serangan gabungan Zhaolian, Er dan Peoni. Hardedef dengan muram menyadari bahwa ia tidak sebanding dengan mereka. Ia terus-menerus dipukul mundur. Sialan, kenapa ada begitu banyak dewi jenius? Hardedef mengumpat. Dia tidak punya pilihan selain mundur dari kuil. Dia tidak berani bertarung dengan gadis-gadis itu. Peri yang cantik sekali. Apa hubunganmu dengan serigala berdada besar itu? Percayalah, kau harus berhati-hati padanya. Dia bukan orang baik. Sangguan Ziruo sedang berkelahi ketika dia dihentikan oleh Yimeng, Lisa, dan King E. Dia tidak bisa tidak mengagumi mereka. Begitukah? Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Dia suami kita, bukan serigala berdada besar. King E tersenyum. Dia mengakui hubungannya dengan Chen Jiu tanpa malu. Apa? Dia sangat jelek dengan perut buncit. Apa yang kamu suka darinya? Apakah dia menipumu? Sangguan Ziruo tidak peduli lagi dengan perkelahian. Dia sangat suka bergosip dan bertanya. Menurutnya, seorang cabul seperti Chen Jiu bahkan tidak bisa menemukan seorang istri. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia memiliki istri yang begitu cantik. Apakah dia jelek? Kecuali dia sedikit bejat dan tidak tahan dengan wanita cantik. Dia adalah pria yang luar biasa dalam aspek lain. King E memutar matanya ke arah Chen Jiu. Kau benar. Karena kau istrinya, kau harus menjaganya. Jangan biarkan dia punya pikiran apapun tentangku. Tidak mungkin seorang putri seperti ku bisa menyukainya. Sambil menganggup tanda setuju, Sangguan Ziruo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengajukan permintaan yang serius. Sampai sekarang, dia masih merenungkan fakta bahwa Chen Jiu telah berulang kali muncul di tangannya. Dia khawatir akan sangat buruk jika dia benar-benar berhasil dengannya di masa depan. Sekarang, selama dia membayangkan memiliki pria hamil di atasnya di masa depan, dia akan menjadi gila. Baguslah kalau kamu tidak menyukainya. Kita sudah punya banyak saudara perempuan, jadi kamu tidak perlu ikut bersenang-senang. Kami tidak sabar menunggu kamu menjauh darinya. King E dan dua gadis lainnya menganggupkan kepala tanda setuju. Huff, dia hanya babi dengan perut buncit. Aku khawatir hanya wanita gila sepertimu yang akan memperlakukannya sebagai harta karun. Aku rasa tidak ada wanita yang mau berbicara dengan istrinya dan menjebakmu. Sangguan Ziruo mengumpat dengan marah lagi. Kalau begitu, terima kasih karena tidak ikut bersenang-senang. Jika kau ingin memasuki istana dewa hari ini, kau harus melewati kami terlebih dahulu. King E dan gadis-gadis lainnya merasa bersyukur, tetapi mereka siap untuk bertarung lagi. Baiklah, aku ingin melihat apakah tidak ada hal baik dari tubuh indahmu. Sangguan Ziruo tiba-tiba melancarkan serangannya. Ribuan pedang pelangi muncul, membelah langit dan bumi, serta menghancurkan alam semesta. Mimpi ilusi, mimpi memori muncul, dan ribuan dunia ilusi muncul. Sangguan Ziruo langsung bingung. Dia membuat kesalahan dalam serangannya, dan kekuatan serangannya sangat berkurang. Tebasan pelangi, hancurkan langit dan bumi. Teriak sangguan Ziruo lagi. Langit dan bumi runtuh, dan hanya pedang pelangi yang tersisa, mendominasi dunia. Nuwa memperbaiki langit, menstabilkan langit, dan membentuk bumi. Lisa mengolah seni ilahi Nuwa untuk memperbaiki langit. Begitu kekuatan memperbaiki langit digunakan, ia dapat memperbaiki dunia dan menyerap asal-muasalnya. Ia sangat kuat. Tujuh pedang dalam satu, dewa kematian turun. Sangguan Ziruo tidak mau mengakui kekalahan. Dia menyerang lagi. Ibu ki langit dan bumi, ibu menaklukkan dunia. King E menerima serangan itu. Ki ibu yang kuat tampaknya telah mengubahnya menjadi kekacauan utama yang melahirkan alam semesta. Itu dipenuhi dengan ki ibu yang tak terbatas. Segala sesuatu memiliki seorang ibu. Ibu ki memiliki kemampuan untuk menahan segalanya. Ia bersifat inklusif, dan pedang kematian tampaknya telah kembali ke pelukan ibunya. Ia tidak dapat lagi melepaskan kekuatannya. Sialan, dewa pelangi mutiara, ciptakan era baru. Sangguan Ziruo tidak dapat menahan diri untuk tidak menggunakan mutiara dewa pelangi miliknya. Cahaya pelangi menyebar, melelekan dan menghancurkan segalanya. Seolah-olah dia akan menciptakan peradaban baru. Itu sangat mengerikan. Pelepasan armor ilahi, segel. Ketiga wanita itu berteriak dan menggunakan set armor ilahi mereka sendiri. Mereka akan menang dengan jumlah banyak. Wuss. Itu sangat kuat. Bagaimana bajingan itu bisa memiliki istri yang begitu kuat? Apakah dia hidup dari wanita? Sangguan Ziruo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk sambil mundur. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Wanita cantik di depannya itu kuat dan cantik. Bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada babi berdada besar seperti itu? Sejak kejadian itu, dia semakin membenci Chen Jiu di dalam hatinya. Tentu saja tidak. Lihatlah mereka, mereka semua adalah istri Chen Jiu. Bahkan jika dia hidup dari wanita, kurasa dia tidak bisa hidup dari begitu banyak dari kita, King E menjelaskan. Dia tidak ingin reputasi Chen Jiu hancur. Dia menunjuk Kamui dan Suan Ling. Mitos keabadian. Temperamen Kamui luar biasa. Dia adalah dewi kuno yang hidup. Dia memegang lonceng perunggu di tangannya, dan lonceng itu mengguncang langit dan bumi. Dia memukuli barang-barang antik itu hingga mereka mundur selangkah demi selangkah. Pisau kuning hitam langit dan bumi. Suan Ling juga tidak lemah. Dia tampak seperti adik perempuan dari keluarga Lin, ramah dan bersahabat. Tetapi saat ini, ketika dia menunjukkan kekuatannya, dia menekan barang antik lama dengan kekuatannya, membuat hati seseorang gemetar ketakutan. Pedang kuning misterius itu dapat memutuskan hukum alam kehidupan dan kematian, cukup untuk menciptakan kembali alam semesta. Apa, pria itu? Dia hanya orang aneh yang jelek. Bagaimana dia bisa punya begitu banyak wanita kelas atas sepertimu? Apa bagusnya dia? Sangguan Ziruo sama sekali tidak mengerti. Dia tanpa sengaja menatap Chen Jiu. Dengan perutnya yang besar, dia pantang menyerah seperti seorang jenderal. Dia bertarung melawan sepuluh barang antik sendirian dan tampaknya tidak dirugikan. Dia menjadi pusat perhatian dan tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian semua orang. Boom, boom, dia meninju cahaya hitam. Ukulan lain menciptakan dunia. Ukulan lain menciptakan hukum. Sepuluh barang antik terkenal itu habis. Sangat sulit bagi mereka untuk menghadapinya. Ah, sial, naiklah beberapa lagi. Kita harus mengalahkan iblis ini. Para tetua mulai gelisah, dan berteriak sekeras-kerasnya. Delapan ketua kuat lainnya muncul dari hantu-hantu iblis yang membantai dan bergabung untuk menyerang Chen Jiu. Terima kasih telah menonton!